Oke guys, saatnya kita menyaksikan interview Dewa United setelah menang 2-0 tanpa balas melawan Rebellion. Langsung aja kita tonton guys, let's go! Sang veteran masih berjaya guys ya, gak salah Dewa United menghayal mengontak Drian. Kan ada awet juga ya. Drian still mengadakan. Dari mana suaranya? Hai, kita menyapa dulu Drian. Drian apa kabar Drian? Wah ini masih pada kangen kayaknya. Drian, ini ide dari siapa bawa 2 rumor kayak gitu? Gak tau kan emang suka nyoba-nyoba hero aneh-aneh aja. Suka nyoba-nyoba hero aneh. Emang, emang aneh menurut Drian? Kalau menurut gue sih enggak. Enggak aneh. Oke, tapi gimana nih rasanya reunited lagi sama super awet? Gak biasa aja. Biasa aja? Gak ada rasa-rasa kangen gitu? Ada, ada. Kangen pukulin palanya. Oh gitu. Awet emang bener suka dipukulin palanya. Boong doang. Tapi sayang ya sebenernya. Bikit. Tapi Drian, aku mau special nih nanya buat Drian nih ya. Drian, ini membuka match Dewa United dengan begitu baik. Dengan Chow nya yang begitu memukau. Tapi match nya, Drian bakal ketemu sama yang punya skin Chow. Gimana tuh? Ada persiapan gak? Waktu menyawi. Persiapannya, latihan yang keras dan berserah pada yang di atas. Asik. Berserah pada yang di atas. Gitu aja. Oke. Oke buat Awet nih. Awet kan main juga udah dari awal debutnya Dewa ya di MTL. Tapi aku mau bertanya. Kira-kira apa sih yang ngebuat dari Rebellion ini? Gak pernah menang loh lawan kalian di turnamen yang lain juga. Gak tau ya. Mungkin temen-temen gue yang jago kali. Temen-temen ini. Yang anak-anak kita jago daripada Dewa itu. Intinya ya anak-anak kita lebih jago dari Dewa. Lebih jago. Baik. Tapi memang akhirnya hasil yang berbicara juga ya. Bener. Tapi next aku mau nanya sama Gary. Alias Juzgar. Bertemu dengan X-Team. Yang bahkan kan Juzgar kan... Aji Gary kan pernah juara kan waktu itu bareng sama Audi CS. Yang sekarang udah jadi Audi Vizy nih. Gimana nih akhirnya pertemuan kalian? Ngerasa terganggu kah atau biasa aja? Atau justru jadi bakaran motivasi nih? Ayo ayo bisa nih. Gak ada sih biasa aja. Udah lama gak... Ini juga. Kontek-kontek kan? Ya kontek-kontek kan? Udah musuhan. Udah musuhan? Tengil soalnya orangnya. Kau gitu! Emang tak gitu? Saware, sawar. Malah semangat buat ngalahin gitu ya. Baik, oke. Tapi kita tanya nih sama Dixon dan juga Case deh. Boleh deh ya. Sama deh pertanyaannya. Sebenernya menurut kalian faktor apa sih yang membuat Rebellion itu gak pernah menang lawan kalian? Kurang tahu sih. Kira-kira kalian kan ngerasain nih di gamenya gimana? Kalau sekarang efek KG sih. Efek KG. Iya. Baik. Efek KG. Boleh. Kalau dari case? Hoki. Hoki. Oke. Tapi case kan sekarang di cover bahkan ya sama Triad. Nge cover juga sama player baru nih ada Gary. Perbedaannya dari case rasain apa? Kalau yang sekarang lebih ngerti gamenya lah. Lebih ngerti gamenya. Oh oke. Jadi lebih. World chemistry-nya lebih gampang harusnya ya. Jadi udah saling mengerti gitu ya pengertian. Baik. Oke. Selamat sekali lagi untuk debut kalian juga untuk di MPLA di season yang 13. Semoga di next match-nya kalian bisa berikan yang terbaik dan tetap konsisten. Sekali lagi fake applause untuk Dewa United. Terima kasih. Oke guys segitu aja interview-nya. Ya guys ya dari Dewa United yang menang 2-0 tanpa balas atas Rebellion. Dan disini kita lihat tadi interview-nya. Sang KG turun gunung lagi. Tidak mau menjadi cadangan di Onyx. Dan pindah langsung main dan langsung menang membawa match pertamanya Dewa menang. Ya guys ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah. Sang Veteran.